Intro Hai hai, good morning, what you buddy? ITS Tim Sapu Angin dari Institut Teknologi 10 November berhasil menempati peringkat ketiga kejuaraan dunia Shell Eco Marathon 2023. Mereka jadi satu-satunya wakil Asia yang naik podium Sementara itu tim UPS INSA dari Perancis keluar sebagai juara Sampai saya Edward Widyadi dan inilah Moji Sports lengkapnya Kita ke informasi pertama, Inggris bertemu dengan Australia dalam pertandingan persahabatan atau FIFA Match Day di Stadion Wembley Meski turun dengan skuad yang berbeda dari biasanya Inggris berhasil melibas Australia dengan skor 1-0 Sejumlah negara saling berhadapan di laga lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2024 pada dini hari kemarin Seperti Perancis yang menang tipis 2-1 atas Belanda dan juga Portugal yang berhasil menaklukkan Slovakia melalui sang kapten Cristiano Ronaldo Ada juga Belgia yang mengamankan tiket untuk melaju ke Piala Eropa 2024 Usai mengalahkan Austria Dan berikut hasil pertandingan selengkapnya untuk Anda Kita beralih ke Premier League Ada kabar menarik dari pelatih Manchester City Pep Guardiola Yang dilaporkan tertarik untuk memboyong gelandang Real Madrid Tony Cruz ke skuad The Citizen Setelah sempat jadi topik perbincangan sebelumnya Ada kabar baru lagi seputar Malik Tiau West Ham dikabarkan ikut tertarik untuk memboyong Malik Tiau dari AC Milan Yang masih seputar West Ham Klub yang berjuluk The Hammers itu dikabarkan akan kembali berusaha memboyong Harry Maguire dari Manchester United Meski sebelumnya usaha mereka menemui kegagalan Dan selanjutnya kita ke Liga Jerman Jawara Bundesliga Bayer München belum siap berpisah dengan pemain andalannya yakni Leroy Sané Di Rotten pun dilaporkan akan memberikan sang winger kontrak baru dalam waktu dekat ini Dari Liga Spanyol akhir-akhir ini Joe Felix menjadi perbincangan karena performa ciamiknya bersama Barcelona Blaugrana pun dikabarkan akan menaikkan gaji Felix 10 kali lipat pada pekan ini Kebersamaan Cristiano Ronaldo dan Al Nasser Tampaknya akan berlangsung lebih lama Mojibadi Penyerang Timnas Portugal itu dikabarkan siap memperpanjang kontraknya di klub Saudi Pro League tersebut Segera scan ulang frekuensi pada TV atau set of box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program lainnya di Moji Dan Mojibadi jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih memiliki informasi hasil pertandingan penggadaian Liga 2 2023-2024 Moji Sport segera kembali Anda masih menyaksikan Moji Sport bersama saya Edward Fidiadi Sejumlah pertandingan pekan ke-6 pegadaian Liga 2 2023-2024 telah berlangsung kemarin Tiga pertandingan telah berlangsung cukup sengit nih Mojibadi Dan berikut informasi selengkapnya Informasi lainnya Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung Laga Indonesia versus Brunei Darussalam di Stadion Utama Glora Bung Karno Pada pertandingan leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 itu Indonesia menang telak 6-0 Nama besar Kurnia Mega sebagai legenda arema FC dan tim nasi Indonesia Ternyata sama sekali belum mudah Meski harus pensiun dini karena alasan kesehatan pada 2017 Sosoknya tetap dianggap berperan besar dalam sepak bola nasional Dan Mojibadi jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Mojisport masih akan kembali dengan informasi seputar Livoli Divisi 1 2023 Tetaplah bersama kami di Mojisport Kemarin Mojibadi menjadi hari galau nasional nih untuk Polymania Dua hitter tim nas sold out pada hari yang sama Dalam sehari dua pasang atlet voli melangsungkan pernikahan Setelah Wilda Siti Nurfadila dinikahi Doni Haryono di Bandung pada Sabtu pagi Pada sore harinya giliran Farhan Halim yang menikahi Dita Aziza Bagaimana keseruannya? Berikut informasi selengkapnya Selamat sekali lagi untuk Doni Wilda dan juga Farhan Dita Semoga tetap langgeng dan terus berbahagia ya Kita ke informasi selanjutnya Sejumlah tim dari sektor putra dan putri di lagu semifinal berhasil lolos untuk meraih tiket final Dan melaju ke Livoli Divisi Utama pada pertandingan Livoli Divisi 1 2023 Sabtu kemarin Dan berikut rangkuman hasil pertandingannya untuk Anda Halo selamat pagi Mojibadi Saat ini di Lombok cuaca sangat cerah secara para tim-tim yang berhasil lolos ke partai final Meski para keempat tim sudah dipastikan lolos ke Livoli Divisi 1 Tapi mereka tetap kompetitif karena juara dari Livoli Divisi 1 merupakan sebuah kebanggaan bagi mereka Dan dari sektor putri lolos semifinal setelah mengandaskan Yusso 3-1 Banu Tektona berhasil melaju ke babak final Livoli Divisi 1 yang akan dilangsungkan hari ini Usai mengalahkan Yusso dengan skor 3-0 Lalu derby Jogja yang terjadi di partai semifinal putra antara Yusso dan Ganevo Berhasil dimenangkan oleh Yusso dengan 3 set langsung Lalu di partai semifinal putri lainnya Lombok elektrik PLN berhasil menang 3-0 melawan Jenggolo Sporsidoarjo Dan akan berhadapan dengan Banduk Tektona di partai final hari ini Dan di partai semifinal putra terakhir Eka Mandiri Berhasil mengalahkan perlawanan Singo Yuda Kutai Barat dengan skor 3-1 Dan berikut adalah jadwal partai final yang akan berlangsung hari ini Dari perebutan tempat ketiga kategori putri Ada Yusso yang akan berhadapan dengan Jenggolo Sporsidoarjo pada jam 11.45 waktu Indonesia Barat Sementara dari perebutan tempat ketiga kategori putra Ada Ganevo yang akan berhadapan dengan Singo Yuda Kutai Barat pada jam 13.45 waktu Indonesia Barat Lalu di final putri Banduk Tektona akan berhadapan dengan Lombok elektrik PLN Pada jam 15.45 waktu Indonesia Barat Dan yang terakhir di final putra akan berhadapan Yusso dengan Eka Mandiri pada jam 17.45 waktu Indonesia Barat Dan mau juga disaksikan terus pertandingan seru dari Livoli Divisi 1 2023 Tentunya hanya di Moji Dan buat kalian yang gak sempat nonton Kalian bisa lihat highlightnya di Youtube kita di moji.social Dan untuk jadwal pertandingan lengkapnya Kalian bisa follow Instagram kita di atmoji.social Dan mau jumpa di setelah ini akan hadir informasi dari sesi kualifikasi dan sprint race MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Sport Pada hari kedua balap MotoGP Mandalika diisi dengan sesi kualifikasi dan sprint race Pembalap Prima Promag Racing Jorge Martin berhasil keluar sebagai juara sprint race Sementara pada sesi kualifikasi Luca Marini sukses jadi yang tercepat Yang memastikan diristart dari posisi terdepan dalam race hari ini Ya MotoGP Mandalika menyita perhatian dunia pekan ini khususnya Indonesia Dan menariknya nih Moji Badi selama sepekan di Indonesia Para pembalam menikmati waktunya dengan berbagai aktivitas menarik Momen-momen kocak mereka abadikan di media sosial masing-masing Dan kita ke informasi lainnya Moji Badi Mantan juara UFC Francis Nganou menjadi sorotan saat ia memecahkan kaca pintu sebuah toko di Las Vegas Aksinya ini memicu spekulasi Apakah hanya settingan atau prasyarat menuju pertarungan besar melawan Tyson Fury di Arab Saudi yang tinggal beberapa hari lagi Berikutnya kita ke bola basket Sejumlah pemain muda berbakat dipastikan bergabung ke tim Dewa United Kans mereka untuk menjuari IBL pada musim 2024 Ini semakin besar dan juga menjanjikan Dari NBA julukan bad boy untuk pemain basket Delon Brooks dari Houston Rockets Sepertinya pantas diberikan Pasalnya ia terkena denda sekitar 300 juta rupiah dari NBA Akibat pelanggarannya saat melawan Indiana Pacers Dan Moji Badi semua berita olahraga terupdate sudah kami sajikan untuk Anda Kami akhiri Moji Sport kali ini Saya Dot Vidadi pamit undur diri Kita jumpa lagi dalam Moji Sport berikutnya Tentunya hanya di Moji Seru Bagat Happy weekend It's Moji Terima kasih.